Mirsa tindakan sejumlah anggota kepolisian terhadap mahasiswa peserta aksi unjuk rasa sejumlah undang-undang kontroversial di DPR selasa kemarin menuai kritik. Polisi menganggap atau dianggap bertindak represif terhadap peserta aksi yang tertangkap. Dan berikut wawancara jurnalis JawaPosTV Rizal Mahyudin dengan peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Dalam posisinya sebagai penegak hukum dan penegak keamanan dalam negeri, tentu polisi bisa berlindung dibalik klaim pencegahan eskalasi, pencegahan meningkatnya potensi gangguan keamanan karena situasi yang kemudian makin memburuk dari waktu ke waktu. Tapi di sisi lain, represifnya para kepolisian kita kemarin itu juga menunjukkan ada kepanikan di sana, ada kegagalan dalam mengelola situasi di lapangan yang kemudian membuat situasi makin buruk. Sebagai aparat yang sebenarnya tugasnya melakukan upaya pengamanan saja, tidak melampaui itu. Karena ini kaitannya kan adalah mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya ke wakil mereka di DPR. Nah, dalam hal ini kan kepolisian adalah tugasnya menjaga situasi, menjaga upaya penyampaian aspirasi ini bisa terfasilitasi juga. Dalam SOP ada tahapan-tahapannya ya, pada tahap mana ya penggunaan kekerasan yang layak ya gitu ya, yang layak ada tambahan yang layak itu diperkenankan. Tapi tentunya untuk sampai ke situ tidak cepat ya, tapi harus ada situasi yang memang menunjukkan bahwa langkah represif itu harus diambil. Tapi represif itu pun juga tidak boleh ya, apa namanya, dilakukan dengan cara yang berlebihan gitu ya. Dalam konteks membubarkan masa, dalam konteks memindahkan masa misalnya. Tentu ada upaya-upaya, ada teknik-teknik yang bisa digunakan ya, tapi kalau seperti kemarin saya kira itu sudah berlebihan, saya kira itu sudah melampaui SOP gitu ya, tidak sesuai SOP gitu ya. Sehingga mestinya polisi juga melakukan apa namanya, yang mengevaluasi ya aparat-aparatnya, petugas-petugasnya di lapangan ini. Apakah mereka dalam melakukan tindakannya itu berdasarkan perintah atau mereka larut dalam situasi emosional. Nah ini larut dalam situasi yang emosional, dalam situasi yang penuh kemarahan seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan oleh personal Polri di lapangan, karena itu tadi mereka dalam melakukan kekerasan ini, tidak bertindak atas nama dirinya sendiri, tapi bertindak untuk atas nama negara. Saat ini yang perlu dilakukan adalah evaluasi mana yang memang sudah sesuai SOP, mana yang tidak sesuai SOP. Dan saya kira kita cukup banyak melihat ya kejadian dari berbagai gambar, dari berbagai video yang bertebaran di media sosial ini kan terlihat di mana-mana saja. Perlakuan aparat itu tampak berlebihan gitu ya. Sehingga pembinaan Polri perlu mengevaluasi itu dan saya kira kemudian yang harus dilakukan adalah mencari tahu ya apakah ini dilakukan atas perintah, apakah ini semata-mata dorongan personal begitu ya atau ke atas perintah atau ada pembiaran di sana. Bahkan kalau ini nanti juga tidak diberikan saksi yang tegas terhadap mereka yang melakukan kekerasan ya, melakukan kekerasan di lapangan ini, ya saya kira pimpinan Polri pun dalam hal ini boleh diduga juga ikut melakukan pembiaran. Bahkan juga mungkin saja ini bisa jadi merupakan arahan, saya kira itu yang harus dicari. Mengapa Indonesia tidak baik-baik saja? Terima kasih telah menonton!